Viral video curhatan seorang ibu yang bernama Nur Hayati. Dia mengaku sebagai pelapor dugaan kasus korupsi, namun polisi menetapkannya sebagai tersangka. Nur Hayati memulai curhatannya itu dengan memperkenalkan diri. Ia mengaku bekerja sebagai Kepala Urusan Keuangan Kaur atau Bendahara Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ia mengaku kecewa dengan kinerja aparat penegak hukum, ia mengaku heran karena dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi. Saya ingin mengungkapkan kekecewaan saya terhadap aparat penegak hukum, di mana dalam mempertersangkakan menjadikan tersangka saya. Saya pribadi yang tidak mengerti akan hukum itu merasa janggal, karena saya sendiri sebagai pelapor, kata Nur Hayati dalam video yang beredar di media sosial itu. Nur Hayati mengaku telah meluangkan waktunya selama dua tahun untuk membantu proses penyidikan atas dugaan kasus korupsi yang dilakukan Kepala Desa Citemu berinisial S. Proses hukum itu berjalan kurang lebih dua tahun. Hingga akhir Desember lalu, Nur Hayati ditetapkan sebagai tersangka. Di ujung akhir tahun 2021, saya ditetapkan sebagai tersangka atas dasar karena petunjuk dari Kajari, kata Nur Hayati. Nur Hayati juga meminta perlindungan dirinya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Desa Citemu itu. Ia mengaku siap bersumpah bahwa tak menikmati uang korupsi. Sementara itu, saat dikonfirmasi wartawan, Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Cirebon Hutamrin mengatakan penetapan tersangka Nur Hayati merupakan kewenangan penyidik. Penyidikan dugaan kasus korupsi ini berawal dari Polres Cirebon Kota. Awal dilimpahkan ke kami itu tersangkanya Supriyadi, Kepala Desa. Kepala Desa ini mempunyai bendahara bernama Nur Hayati, kata Hutamrin. Lebih lanjut, Hutamrin mengatakan dari hasil pemeriksaan inspektorat terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Supriyadi dengan bendaharanya bernama Nur Hayati terhadap anggaran Desa tahun 2018 sampai tahun 2020. Indikasi kerugian negaranya itu sekitar 800 jutaan, kata Hutamrin. Berkas kasus tersebut kemudian diteliti jaksa. Penyidikan pun dilanjutkan dengan catatan beberapa petunjuk dari jaksa. Selain itu, Hutamrin mengatakan pada tanggal 23 November lalu kejaksaan dan penyidik menggelar ekspos dugaan kasus korupsi di Desa Citemu itu. Kesimpulannya adalah untuk dilakukan pendalaman terhadap saksi Nur Hayati. Tidak ada kata-kata agar saksi Nur Hayati ini jadi tersangka. Tidak ada. Itu kita memberikan petunjuk agar pendalaman, karena kewenangan penyidikan itu penyidik tidak ada yang lain, ucap Hutamrin. Kemudian setelah ekspos itu pada tanggal 2 Desember 2021, kejaksaan menerima SPDP surat pemberitahuan dimulainya penyidikan menyatakan Nur Hayati sebagai tersangka. Gitu. Jadi bukan jaksa penuntut ataupun kajari yang memerintahkan dijadikan sebagai tersangka, kata Hutamrin. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih.